Bahwa sepak bola itu bisa diawali, tapi juga tidak bisa diakhiri. Bahwa saya merancang, merumuskan sarana olahraga di Kabupaten Tangerang sebagai tempat untuk beraktifitas olahraga bagi masyarakat, karena perintah Pak Bupati, si izin Pak Bupati. Beliau tidak akan melepas keberadaan klub kebanggaan masyarakat Kabupaten Tangerang ini kepada Bersita, saya yakin. Sahabat sepak bola, hari ini saya bersama Bapak Muhammad Maesal Rasid, sektaris daerah Kabupaten Tangerang. Beliau juga dikenal dengan sebutan Rudy Maesal. Dan di kalangan sepak bola Tangerang, beliau dikenal juga dengan sebutan Albet. Soalnya Pak. Soalnya Bang, Bang Yon. Bagaimana cerita soal sebutan Albet ini, Pak Sekda? Ya, seingat saya pada saat saya, Bang Eka juga tahu tuh. Seingat saya pada saat usia 14, 15, 16 tahun, sampai dengan 17 tahun, pada saat SMP, saya sudah mulai sepak bola kan. Berikutnya masuk SMA, kita lanjutkan juga sepak bola. Pada saat itu, biasalah di kampung. Di kampung, ya di kampung, sepak bola usia 16, 17 tahun. Nah, ternyata 16, 17 tahun itu saya sepak bola, ternyata ada pelatih yang mengamati saya antara lainnya lah. Banyak teman-teman saya yang lainnya. Satu tim itu banyak sekali. Ya, masih nggak pakai sepatu bola saya. Masih, apa, telanjang aja kaki gitu kan. Nah, latihan, terus saya sering main, diajak oleh kampung RWE 2, RWE 3, begitu kan. Terus, suatu kesempatan, ada kompetisi formal pada saat itu, di bawah usia 16, 17 tahun. Nah, level usia 16, 17 tahun itu, ada kejuaraan yang namanya Suratin Cup. Suratin Cup. Nah, saya pada saat itu di, rupanya ada yang mengamati, dan saya salah satunya mungkin. Terus juga diajak untuk masuk kepada tim Persita Junior. Tim Persita Junior untuk mengikuti kejuaraan Suratin Cup. Itu juga agenda PSSI juga, ya. Suratin Cup di bawah usia 17 tahun. Nah, dari sanalah teman-teman seangkatan saya, ada Agus Suparman, sekarang, ada Isuarsa, banyak sekali lagi itu teman-teman yang sekarang masih main bola. Tidak tahu itu, manggil saya namanya Albert, gitu kan. Berberik, itu kan pernah ada, katanya pernah ada, ya karena pada usia 16, 17 tahun itu kan sering nonton di bioskop. Di bioskop itu ada peran utamanya namanya Albert. Kebetulan, kurusnya seperti saya, apa adanya seperti saya, sehingga saya yang dipanggil Albert-Albert aja. Nah, dari situlah berangkat sampai dengan ke lapangan sepak bola, saya selalu dipanggil Albert. Gitu kan, nah itu kan sebutan teman-teman aja, anak-anak aja. Jadi, Alhamdulillah Bang Yon, Muis, pada usia 16, 17 tahun saya sudah masuk Persita Junior, dipercaya untuk mengikuti Suratin Cup. Dan pada usia 18 tahun, setahun kemudian, saya dimintakan untuk masuk ke Persita Senior. Pada saat itu, tahun 1983, ya 83, 84 lah, waktu itu, untuk mengikuti kejuaraan POR Cup, Pekan Olahraga Kabupaten. Nah, terus dilanjutkan lagi, saya terpilih menjadi salah satu pemain tim Persita untuk mengikuti Porda. Porda, Porda itu dulu sebutan untuk tingkat provinsi, sekarang ini namanya PORPROP, Pekan Olahraga Provinsi, Jawa Barat pada saat itu tahun 84. Nah, tahun 84 saya ikut Porda, yang sekarang ini PORPROP, salah satu tim menjadi Persita pada saat itu, mewakili Kabupaten Tangerang. Nah, setelah tahun 84, selesai Porda tersebut, saya juga diminta waktu itu untuk menjadi perwakilan Jawa Barat. Ya, perwakilan Jawa Barat untuk mengikuti, kalau nggak salah, Suratin Tingkat Nasional. Suratin Tingkat Nasional, saya diminta untuk mewakili Kabupaten Jawa Barat, salah satunya adalah, ada dua orang, tiga orang pada saat itu dari Kabupaten Tangerang, saya lupa waktu itu, untuk mengikuti, jadi latihannya di Bekasi waktu itu. Tapi saya nggak sampai tuntas karena terbentur dengan ada agenda sepak bola Persita lagi, saya harus kembali lagi Persita. Nah, tahun 84, 85 saya sudah masuk Persita dan mengikuti kompetisi Depisi 2 pada saat itu. Depisi 2 skupnya masih Jawa Barat. Jawa Barat, tahun 84, masuk final tapi gagal. 85, masuk final gagal lagi. Dan terakhir, 86. 86 masuk final, pada saat itu finalnya tempatnya di Kerawang untuk Depisi 2. Kita bertanding lawan, kalau nggak salah, lawan PSIT Cirebon. Cirebon finalnya. Alhamdulillah, ketiga kalinya kita berhasil, sehingga kita masuk ke Depisi 1 pada saat itu. Hanya saya tidak lanjut ke Depisi 1 karena harus mengikuti, melaksanakan tugas belajar dari Pemda. Saya masuk sekolah di APDN Kabupaten, di APDN Bandung pada saat itu. Nah, itulah perjalanan singkat pada saat itu. Kenapa saya disebut Albet? Karena memang pemain-pemain junior itu, sekali lagi, nonton di bioskop, ada di situ peran utamanya adalah Albet, gitu kan. Peran utamanya Albet, kalau nggak salah itu bintang filmnya dari mana saya lupa. Dan persis kurusnya seperti saya selalu dipanggil Albet aja. Itu aja ceritanya. Tapi sampai terus main bola, sampai depisi 2 menaik ke depisi 1, saya selalu dipanggil Albet-Albet. Baik. Pak Sekda, hingga per hari ini, dengan jabatan Bapak sebagai orang penting di Kabupaten Tangerang, masih menyempatkan main bola seminggu sekali. Bagaimana Pak Sekda memahami sepak bola secara keseluruhan? Iya, prinsip atau kaedah dalam benak saya, mungkin sama dengan pemain-pemain yang lain, bahwa sepak bola itu bisa diawali, tapi juga tidak bisa diakhiri. Ya, karena mungkin berangkat dari hobi, ya. Jadi, nah, artinya, kita kan jalan secara alami saja, tuh. Masuk depisi 2, depisi 1, terus saya main di, begitu sekolah di Bandung, begitu sekolah di Bandung, di APDN, saya masuk ke PSP Mda Jabar, waktu itu adalah salah satu klub kompetisi, Persib pada saat itu, ya. Di Liga Persib, begitu. Tiga tahun juga saya main di PSP Mda Jabar, waktu itu. Nah, secara alami saja, jadi setelah selesai main bola, selesai juga kuliah, waktu itu di APDN, kembali lagi tugas, saya bilang saya lagi itu secara alami saja, ya, sekarang mungkin ada pimpinan, mempercayakan saya tadi disebut selaku sekretaris daerah. Artinya, sekretaris daerah itu kan secara formal saja, kan, di tempat tugas saja, kan, ya. Tetapi, di lain itu, di lain tempat formal, kita kan juga banyak hubungan dengan teman-teman pemain, semua tingkatan, semua usia, dan sepak bola bisa diawali, tapi tidak bisa diakhiri. Dan sampai saat ini, insya Allah, mudah-mudahan terus sehat, saya tidak pernah lepas dengan program silaturahmi para pemain-main mantan persita untuk sepak bola. Jadi terus, tidak bisa diakhiri sepak bola, ya. Jadi, karena ini merupakan bahagian daripada hobi, dan juga untuk menjaga kesehatan. Apa relevansinya dengan tugas saya selaku pelayan masyarakat, selaku sekretaris daerah? Ya, pasti besar sekali itu relevansinya. Karena Pemda kan selaku pelayan masyarakat, pegawai-pegawai Pemda kan selaku pelayan masyarakat. Salah satu tugasnya adalah, ya, menyelenggarakan, membantu bupati, wakil bupati, dalam melaksanakan roda pemerintahan. Menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, juga pemberdayaan masyarakat. Nah, dari sisi pemberdayaan masyarakat ini, saya selaku unsur staf bupati, wakil bupati, mencoba memfasilitasikan masyarakat untuk bisa melaksanakan olahraga. Gitu kan? Kebetulan saya juga ikut merunguskan tentang anggaran APBD untuk kepentingan masyarakat di bidang olahraga. Ya, sesuai dengan perintah, saya izin Pak Wapati, Pak Wakil Bupati, saya merancang dengan berbagai elemen, berbagai komponen, termasuk mungkin para kepala dinas, para camat, untuk bisa membangun sarana olahraga dalam bentuk stadion mini di kecamatan sebanyak 20 jalan kecamatan. Nah, sarana itulah yang kita memanfaatkan sebagai tempat bisa bersilaturahmi, tempat melaksanakan aktivitas kegiatan-kegiatan olahraga, baik itu anak SD, SMP, SMA, atau pemuda, atau bahkan yang para senior, all-starnya, itu bisa dimampatkan untuk bisa berolahraga khusus seripak bola. Nah, relevanasinya itu saja. Jadi, kami dari pemerintah memfasilitasikan seizin pimpinan, perintah pimpinan membangun sarana infrastruktur olahraga untuk bisa dimampatkan oleh masyarakat di Kabupaten Tangkerang di 29 kecamatan. Alhamdulillah, mudah-mudahan tahun sekarang adalah tahun terakhir satu kecamatan lagi yang sedang dibangun stadion mininya ada di kecamatan Kelapa II. Jadi itu korelasinya kapasitas saya selaku pegawai Pemkap Tangkerang untuk bisa membantu memfasilitasikan sekaligus merancang membangun sarana infrastruktur olahraga untuk kepentingan masyarakat, khususnya sepak bola. Di bawah kepemimpinan Bupati Ahmad Daki Skandar, terasa sekali perkembangan olahraga terutama sepak bola di Kabupaten Tangkerang ini. Bagaimana Pak, saya sudah melihat perkembangan ini? Iya, saya bicara fakta saja. Di awali tadi saya sampaikan bahwa saya merancang merumuskan sarana olahraga di Kabupaten Tangkerang sebagai tempat untuk beraktifitas olahraga bagi masyarakat karena perintah Pak Bupati si izin Pak Bupati. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Bupati juga kan memang dilahirkan jadi olahraga sebelumnya pemasket juga, pemasket juga kan beliau pemain basket juga terus juga pernah menjadi salah satu pengurus di PCSI juga di sepak bola begitu kan sehingga tidak akan sulit tuh tidak banyak menemui kendala apabila Pemda merumuskan untuk kepentingan sarana olahraga Bupatinya adalah Pak Jaki ya langsung saja perintah pimpinan bahwa olahraga adalah bahagian daripada kebutuhan masyarakat kegiatan olahraga artinya memasakkan olahraga mengolahragaan masyarakat itu juga program Pak Bupati program unggulan Pak Bupati yaitu tanggrang sehat dengan olahraga masyarakat bisa berprestasi dengan olahraga masyarakat bisa sehat nah korelasi dengan program unggulan Pak Bupati adalah tanggrang sehat dengan olahraga gitu kan kiprah beliau orang tidak mensangsikan lagi karena beliau olahragawan berikutnya beliau jadi pernah jadi pengurus PSSI dan sekarang secara permanen sampai saat ini beliau melanjutkan kiprah dari orang tuanya Pak Haji Ismail Iskandar yang sebelumnya adalah orang tua angkat bagi olahraga sepak bola dan ketua PSSI Kabupati Tangerang pada saat itu Pak Ismail sekarang dilanjutkan oleh Pak Haji Iskandar nah seberapa jauh ya Pak Sekda ketahui tadi kan pertanyaan Bang Yon begitu kan tentang Pak Haji ya luar biasa sangat jauh sekali sejak Pak Ismail selesai dilanjutkan oleh Pak Haji Iskandar terus peranan dari sisi formal di Pemda tadi sudah saya sampaikan beliau memfasilitasikan kegiatan olahraga tapi di luar itu beliau sekarang bertanggung jawab terhadap keberadaan Persita Persita didirikan memang tahun 1953 mulai eksis ke divisi 2 sejak tahun 86 divisi 1 sampai divisi utama persyirikatan pada saat itu itu orang tuanya Pak Haji Pak Ismail Iskandar nah sekarang secara profesional Persita ya dipegang tanggung jawabnya oleh Pak Bupati oleh Pak Jaki Iskandar bersama adiknya Pak Haji saya gak tahu kalau Pak Jaki ini sudah ada di mana gitu kan saya gak tahu di nasi Persita bagaimana tapi mudah-mudahan beliau sudah mempunyai pemikiran yang jauh ke depan gitu kan kalau beliau nanti aktivitas di mana selesai menjadi Bupati begitu kan yang banyak sudah tanaman-tanaman beliau gitu kan kiprah-kiprah beliau di pemerintahan maupun di masyarakat saya yakin beliau juga akan berpikir bagaimana Persita ini tetap bisa dilanjutkan keberadaannya sebagai tim ya sebagai klub kebanggaan masyarakat Kabupaten Tanggrang jadi banyak sekalilah ya kiprah beliau ini di olahraga khususnya di sepak bola kira gitu baik Pak Sekda September mendatang Pak Bupati sudah selesai tugas ya dan banyak sekali peninggalan yang kita akan tinggalkan betul-betul supaya dan jud nadi sepak bola di Tanggrang ini tetap bergetar bagaimana Pak Sekda memelihara ini saya berharap begini tadi sudah saya sampaikan juga ya di awal bahwa stadion mini 29 kecamatan sudah dibangun oleh beliau lahan yang tadinya kita tidak punya pemda kita harus membeli lahan dianggarkan di APBD untuk kepentingan masyarakat tentunya spot center Bang Yon juga lihat sendiri ya spot center ini juga dijamun dibangun oleh Pak Bupati pada saat beliau menjadi Bupati sampai sekarang kan begitu kan nah tadi Bang Yon bagaimana nih nasib Persita saya yakin beliau tidak akan melepas keberadaan klub kebanggaan masyarakat Kapitanggrang ini kepada Persita saya yakin ya jadi walaupun beliau tidak menjadi Bupati karena beliau juga berangkatnya dari olahraga dan memang melanjutkan orang tuanya pada saat megang dan bertanggung jawab terhadap Persita ini saya yakin juga Persita akan dipikirkan oleh beliau jangan sampai terjadi bahwa Persita yang sudah eksis di kompetisi Liga 1 Indonesia ini tidak akan eksis lagi di tahun-tahun yang akan datang ini jangan sampai terjadi saya yakin beliau terus memikirkan tentang keberadaan Persita supaya tetap eksis bisa mengikuti kompetisi Liga 1 dan tentunya ini juga berdasarkan dengan pertimbangan bahwa Persita ini kebanggaan masyarakat Kapitanggrang saya yakin beliau masih tetap memikirkan tentang nasib Persita ini baik oke pertanyaan terakhir Pak Sekda ya apa yang ingin Bapak katakan untuk sepak bola Tangerang saya sih berharap pada saat saya masih aktif juara Depisi 2 ya saya bersama teman-teman dengan Agus Suparman dengan Sugianto dengan Anton Soekarta gitu kan dengan Jayadi dengan Mulyadi pada saat itu kita juara Depisi 2 dan pada saat kita masuk kompetisi Depisi 1 tingkat nasional kita final kalau nggak salah dengan Gersik ya Petrokimia ya Petrokimia Gersik ya kesempatan bagus pada saat itu kita bisa memenangkan tapi kan akhirnya yang harus kita terima adalah kita jadi runner up jadi juara kedua saya berharap saya berharap bahwa selama persita dipegang pajaki harapan saya bisa menjadi juara Liga apa tahun 2024 kah apa tahun 2025 kah nah karena kiprah persita ini kan cukup panjang di Liga Liga 2 Liga 1 turun lagi Liga 2 naik lagi ke Liga 1 saya berharap supaya eksistensi persita bisa mengikuti terus di Liga 1 dan ingin sekali bukan saya saya kira masyarakat persita itu menjadi juara Liga apakah 2024 apakah 2025 2023 kan hanya beberapa pertandingan lagi kan kita lihat dari apa namanya kelas men juga kan ya kita harus melihat secara adil saja kan gak mungkin 2023 ini kita bisa mengejar itu mudah-mudahan 2024 nanti baik baik sahabat sepak bola kita akhirin perbincangan ringan ini dengan Bapak Albert sekitaris daerah Kabupaten Tangerang dengan satu kalimat penutup sepak bola Tangerang sepak bola nasional bersama dan selama-lamanya baik terima kasih terima kasih terima kasih semuanya selamat menikmati terima kasih